Halo everyone, balik lagi di channel koncoy, channel datukongedit. Jadi kali ini kita akan membahas tutorial selanjutnya dari tutorial sebelumnya yang sudah saya pernah jelaskan di Photoshop. Kali ini kita akan menjelaskan 6 tool secara bersamaan sekaligus di dalam satu video ini. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, dan Custom Shape Tool. Jadi ke-6 tool ini berfungsi untuk membuat shape atau garis di Photoshop. Jadi untuk membuat persegi kita bisa menggunakan yang namanya Rectangle Tool. Dan apabila kita ingin membuat lingkaran di dalam Photoshop kita bisa menggunakan yang namanya Ellipse Tool di Photoshop. Jadi ke-6 tool ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam tool-tool tersebut. Untuk itu, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan dari ke-6 tool ini, teman-teman bisa melihat video ini hingga selesai. Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, kita let's check down. Oke, seperti biasa sebelum mulai pengeditan, teman-teman bisa mengecek channel saya terlebih dahulu. Di sana banyak video tentang penggunaan tool dasar-dasarnya sebelum melihat video ini. Jadi teman-teman bisa melihat. Dan apabila teman-teman suka video tersebut, bisa like, komen, dan subscribe agar mengikuti video saya selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, pertama kita akan jelaskan Rectangle Tool terlebih dahulu. Rectangle Tool yaitu tool yang berfungsi untuk membuat persegi atau kotak di dalam Photoshop. Jadi teman-teman bisa menggunakan Rectangle Tool ini untuk membuat persegi atau persegi panjang di dalam Photoshop. Jadi penggunaan dari Rectangle Tool ini sering kita gunakan ketika kita ingin membuat table atau kotak di dalam Photoshop. Di sini kita akan coba bagaimana penggunaan dari Rectangle Tool tersebut. Oh ya, Photoshop yang saya gunakan yaitu Photoshop CC 2020. Jadi sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop di bawahnya sedikit. Kita akan contohkan bagaimana penggunaan dari tool tersebut. Pertama-tama kita buka dulu Photoshop kita. Kemudian kita akan coba buat Create New lembar kerja baru di sini. Di sini kita klik Create New ya. Kemudian di bagian Width 30 cm dan High-nya di sini 30 cm. Resolusinya nanti kita buat 300. Karena kita ingin mengedit saja, kita buat Color Mode-nya menjadi RGB seperti ini. Kemudian Background Content-nya kita buat putih saja secara default. Lalu kita buat Create di sini kita klik. Oke, maka secara automatis dia akan membentuk lembar kerja baru seperti ini. Setelah membentuk lembar kerja baru, kita bisa menggunakan Rectangle Tool dengan cara menekan U di keyboard. Kita tekan saja U di keyboard. Maka secara default dia akan pindah ke Rectangle Tool seperti ini. Di sana ada banyak pilihan ya. 6 Tool, Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, dan Custom Step Tool. Oke, kita coba Rectangle Tool dulu. Di bagian Toolbar Option di atas ini akan ada banyak settingan dari Rectangle Tool tersebut. Jadi kita harus belajar nih bagaimana cara penggunaan dari settingan dari Rectangle Tool tersebut. Oke, jika teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan Rectangle Tool ini, teman-teman bisa menggunakan kelima tool lainnya dengan mudah. Untuk itu, teman-teman harus melihat video ini terlebih dahulu untuk melihat video kelima lainnya. Oke, di bagian atas di sini ada yang namanya Shape Path and Pixel. Kita akan jelaskan apa itu shape. Kalau shape, kita klik seperti ini. Maka secara otomatis dia akan membuat layar baru seperti ini. Menjadi Rectangle 1 seperti ini. Cara penggunaan dari Rectangle Tool ini pun sangatlah mudah. Tinggal kita klik di bagian lembar kerja. Kemudian kita tahan klikan tersebut seperti ini. Kita drag ke bentuk yang kita inginkan. Seperti ini contohnya ya. Lalu kita lepas klikan tersebut. Maka dia akan membuat layar baru di sini. Karena di sini tuh bagiannya kita buat shape. Gimana kalau kita buat path? Kita klik di sini. Kita tahan klikan sampai ke bentuk yang kita mau. Lalu kita lepas mouse-nya. Klikkan mouse-nya. Maka dia akan membentuk path di sini ya. Kita pergi ke sini. Membentuk work path seperti ini. Dia tidak akan membentuk layar baru seperti ini. Ini kan layar pertama tadi yang shape tool tadi. Kita coba hapus dulu ya Rectangle 1 ini. Oke kemudian ada yang namanya Pixel. Kita contohkan bagaimana penggunaan Pixel ya. Kemudian di sini kita coba ganti warnanya menjadi warna hitam ya. Contohnya di sini. Lalu klik dua kali. Lalu OK. Kemudian kita seleksi seperti ini. Maka dia tidak akan membentuk layar baru seperti kita menggunakan shape tool tadi. Di sini akan membentuk di layar background tersebut. Jadi penggunaan dari Pixel ini bisa teman-teman coba. Apabila teman-teman tidak ingin menggunakan layar baru untuk penggunaan dari rectangle tool tersebut. Kemudian kita kembalikan ke step ya. Kita akan jelaskan bagian shape saja. Kita Ctrl Z dulu hingga kembali seperti semula seperti ini. Kemudian di sampingnya ini ada yang namanya Peel. Peel itu berfungsi untuk memberi warna pada rectangle tool tersebut. Jadi apabila kita klik seperti ini. Dia akan berubah menjadi hitam dikarenakan warna dari background pada Photoshop tersebut warnanya hitam. Dan bagian atas di sini pun juga peelnya hitam. Maka dia akan membentuk layar hitam seperti ini. Kemudian ada yang namanya stroke di sebelah kanan ya. Stroke ini berfungsi untuk membuat garis pada keliling rectangle tool tersebut. Jadi di sini sudah ada ya. Apabila kita tidak ingin menggunakannya kita bisa membuat silang di sini. Maka secara otomatis dia tidak akan ada strokenya. Kita bisa menggunakan warna lain. Kita klik di sini. Kita coba cari warna yang berbeda. Misalnya di sini warna merah ya. Lalu oke. Di sini tuh masih belum kelihatan ya. Dikarenakan ukuran dari stroke tersebut masih 0px. Kita akan coba membuatnya menjadi 20px ya. Lalu enter. Maka secara otomatis dia akan menampilkan stroke seperti ini. Nah bagian merah dikeliling rectangle tool tersebut. Itulah untuk penggunaan dari peel dan stroke di rectangle tool. Kemudian di samping sini ada pengaturan dari stroke optionnya. Jadi misalnya di sini kan garis stroke nya tuh rata garis saja. Kita bisa membuatnya menjadi titik-titik di Photoshop. Kita tinggal klik di sini. Kita coba ganti menjadi titik garis-garis seperti ini. Kita klik. Maka deh secara otomatis akan mengganti garis-garis seperti ini. Kemudian di bawahnya ada pengaturan dari align-nya ya. Bisa kita buat ke dalam, ke tengah atau keluar sesuai kemauan kita. Misal kita ingin membuat di tengah seperti ini. Maka secara otomatis dia akan pindah ke bagian tengah dari rectangle tool tersebut. Kalau kita buat ke luar maka dia berada di luar rectangle tool tersebut. Capes ini berfungsi untuk di bagian sudut ya. Apabila teman-teman ingin membuat sudutnya menjadi rata saja. Tengah dia di bagian atas kita bisa pilih. Dan apabila kita ingin membuatnya menjadi rounded atau melengkung. Kita bisa pilih bagian tengah seperti ini. Lalu corner-nya di sini ya di bagian sudutnya bisa kita atur. Kita mau patah atau kita ingin melengkung rounded seperti yang mau kita inginkan. Oke kita kembali. Di sini tuh ada bagian W dan H. W di sini tuh berarti width yaitu panjang dan H di sini height berarti tinggi. Jadi width tinggi dan panjang dari rectangle tool tersebut bisa kita lihat di bagian atas sini. Kita bisa klik kanan di sini kemudian kita ganti menjadi cm. Lalu klik kanan di sini kita ganti menjadi cm. Maka secara otomatis dia akan menampilkan ukuran dari rectangle tool tersebut. Di sini ukurannya 13,16 cm x 9,91 cm dari ukuran rectangle tool tersebut. Jadi kita bisa mengubahnya. Misalnya di sini height-nya kita ganti menjadi 15 cm. 15 cm. Maka dia akan mengubah ukurannya seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya mode ya. Mode-nya itu mulai dari new layer, combine shape, subtract from shape, intersect shape area, exclude over clapping shape. Oke kita akan contohkan bagaimana penggunaan dari shape-shape tersebut. Apabila kita ingin membuat tambahan di dalam rectangle 1 ini. Kita bisa menggunakan combine shape untuk menambahkan rectangle tool di bagian rectangle 1 layer ini. Kita contohkan di sini di combine shape ya. Kita klik. Kemudian kita masih berada di rectangle 1 seperti ini. Kita coba klik lagi seperti ini. Dia tidak akan menambah layer baru. Dia akan membentuk di layer rectangle 1 tersebut. Dan di bagian stroke ini pun menyatu antara yang pertama kita buat dengan yang terakhir kita buat seperti ini. Jadi combine shape ini berfungsi untuk menambah seleksi atau rectangle tool pada Photoshop. Kemudian di sini ada yang namanya subtract from shape. Kita klik ya. Ctrl Z dulu ini. Kita pilih subtract ya. Maka secara otomatis dia akan menjadi invert seperti ini. Akan mengembalikan area yang terseleksi atau rectangle tool. Jadi rectangle tool itu menjadi invert seperti ini. Bagian hitamnya jadi kebalikan seperti semula. Kemudian di sini ada intersect ya. Intersect di sini untuk mengambil bagian dari rectangle pertama yang kita buat. Di sini rectangle pertama yang kita buat bentuk kotak seperti ini. Kemudian kita ingin membuat rectangle kedua tapi menyimpang mengenai dari rectangle pertama yang kita buat. Contohnya seperti ini. Kita lepas. Maka secara otomatis dia akan hanya membentuk di bagian yang terkena seleksi saja seperti ini. Di bagian yang tidak terseleksi atau tidak bersinggungan garisnya maka tidak akan kelihatan seperti ini. Itulah tadi penggunaan dari intersect ya. Waktu exclude dia akan kembali kebalikannya dari intersect tadi. Oke itu tadi kelima model tersebut. Bisa teman-teman coba sendiri bagaimana penggunaan dari model-model tersebut. Kemudian di sini tuh ada pengaturan ya. Path option namanya. Di sini kita berada di on constraint nut. Di sini tuh fungsinya untuk membuat bentuk sesuka kita. Jadi bentuknya itu sesuai kemauan kita. Tidak dibatasi oleh ukuran dan bentuk yang kita inginkan. Tapi harus kotak atau persegi panjang. Contohnya kita ganti menjadi square. Square di sini berfungsi untuk membuat objek yang sama sisi antara kotak-kotaknya. Jadi misal kita klik seperti ini. Maka secara otomatis tinggi dan lebarnya akan sama seperti ini. Dia tidak bisa membentuk persegi panjang. Dia hanya bisa membentuk persegi seperti ini. Karena bagian kanan kirinya harus sama sisi seperti ini. Apabila kita menggunakan dari square seperti ini. Kemudian ada yang namanya pike fix size ya di sini. Fix size ini berfungsi untuk membuat ukuran sesuai kemauan kita. Misal kita buat 10 x 10 cm. Kita klik kanan sini ganti cm ya. Lalu 10. Di sini kita klik kanan kita ganti 10 juga. Lalu kita klik di bagian lembar kerja tersebut. Maka secara otomatis dia akan menampilkan layar baru seperti ini. Kita coba lihat di daerah protecting last 1 ini. Kita tekan U lagi. Kita kembali. Kita masih berada di peak size seperti ini. Lalu kita klik. Maka dia hanya akan menampilkan bagian kotak sesuai ukuran yang kita tentukan tadi. Kita lepas. Kita Ctrl T. Kita lihat di bagian atas ada W dan H agaknya. cm kita ganti. cm. Di sini nampak ya. 10 x 10 cm. Oke X skip ya. Kita tekan U lagi. Kita kembali. Oke kita bisa membuat garis new guard dari rectangle 1 ini. Rectangle 1 ini kan di layar sini ya. Sebelah kanan. Kita bisa membuat garis bantu atau new guard di dalam Photoshop. Kita Ctrl T. Kita tekan U. Kita masih berada di rectangle tool seperti ini. Lalu klik kanan. Kemudian di sini ada yang namanya new guard from shape. Jadi di sini membuat garis dari shape yang kita punya. Kita klik sini. Maka secara otomatis dia akan menampilkan garis-garis seperti ini. Untuk memudahkan kita dalam pengeditan. Oke. Kemudian di bagian kanan ini kita masih berada di dalam layer shape ya. Jadi kita bisa mengganti rectangle 1 ini menjadi layer biasa atau smart object di dalam Photoshop. Kita bisa dengan cara klik kanan di sini. Kemudian ada yang namanya convert to smart object. Maka secara otomatis dia akan menjadi smart object. Dan kalau kita kembali ke U. Kita ganti. Misalnya di sini putih. Dia tidak akan terganti lagi. Karena sudah berada di layer smart object. Kita tidak akan bisa mengeditnya lagi. Ctrl Z ya. Kemudian kita bisa gantinya menjadi rest-rest layer ya. Klik kanan. Kita ganti rest-rest layer. Dia juga tidak bisa kita edit-edit lagi. Seperti penggunaan dari smart object tadi. Oke. Setelah tadi penggunaan dari rectangle tool di dalam Photoshop. Bisa teman-teman coba sendiri bagaimana cara penggunaan dari tool rectangle tool ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya rounded rectangle tool. Rounded rectangle tool yaitu berfungsi untuk membuat objek dalam bentuk persegi. Ataupun persegi panjang. Tetapi di dalam sudutnya itu berbentuk tumpul atau melengkung. Kita akan contohkan bagaimana dari penggunaan rounded rectangle tool tersebut. Kita tekan C plus U. Maka secara otomatis dia akan mengganti menjadi rounded rectangle tool seperti ini. Setelah terganti seperti ini. Kita bisa kita coba drag dulu ya rectangle 1 tadi. Kita coba drag seperti ini. Kita coba ganti warna pilnya menjadi hitam ya. Supaya kelihatan seperti ini. Kita perdekat objeknya. Maka disini kelihatan tuh bagian dari rounded atau ujung dari rounded rectangle tool itu menjadi melengkung atau tidak tegas seperti ini. Di dalam rectangle tool kita tidak bisa menggunakan fitur seperti ini. Kemudian dari penggunaan rounded rectangle tool disini semuanya sama ya hampir sama dari rectangle tool. Hanya perbedaannya disini kita bisa mengatur radius dari rounded rectangle tool tersebut. Disini tuh shape pad pixel itu sama. Pil dan stroke sama. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui dari penggunaan rectangle tool. Teman-teman sudah bisa mengetahui dari penggunaan tool rounded tool ini. Kita akan jelaskan apa itu radius. Radius disini tuh berfungsi untuk mengatur kelengkungan atau sudut dari rounded rectangle tool tersebut. Disini radiusnya 10 ya. Kita coba ganti menjadi 80. Kita coba seleksi lagi. Maka secara otomatis dia akan menjadi lebih melengkung seperti ini. Itu tadi penggunaan dari radius di rounded rectangle tool. Kita ctrl Z. Kemudian kita ke path option. Di path option pun sama dengan rectangle tool. Disini ada on constraint, square, back size. Sama seperti penggunaan dari rectangle tool. Kita bisa pergi ke sini ya properties. Kemudian akan menampilkan properties seperti ini. Disini tuh bisa kita atur mulai dari kelengkungan si rounded tersebut. Misalnya kita ingin membuat lengkungan di bagian atas tuh menjadi lebih lengkung daripada di bagian bawah. Di bagian atas nih, di bagian sini ya, kiri dan kanan seperti ini. Kita akan coba ganti lengkungan di atas rounded rectangle tool tersebut menjadi lebih lebar. Kita uncheck list bagian gembok tersebut. Kemudian kita ganti di atasnya menjadi 50. Disini kita ganti menjadi 50. Oke kita perjauh seperti ini. Kita lihat di bagian bawah, dia akan menjadi kecil seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat di bagian atas, dia akan melebar seperti ini. Itulah pengaturan dari properties di rounded rectangle tool. Teman-teman bisa mengaturnya ya. Disini penjelasannya 50px, 50px, 10px, 10px. Mengartikan dari bentuk rounded dari lengkungan dari rounded rectangle tool. Kemudian kita bisa ganti warnanya ya. Merah, hijau, untuk garisnya kita ganti stroknya sesuai kemauan kita. Oke. Di bagian geli kanannya pun sama dengan si rectangle tool. Tidak ada perbedaan ya. Oke. Kita lalu tadi penjelasan bagaimana penggunaan dari rounded rectangle tool di Photoshop. Kemudian kita akan jelaskan apa itu ellipse tool. Ellipse tool yaitu tool yang berfungsi untuk membuat lingkaran atau lonjong di dalam Photoshop. Jadi teman-teman bisa membuat lingkaran atau berbentuk lonjong di dalam Photoshop dengan menggunakan ellipse tool. Kita akan contohkan bagaimana penggunaannya. Penggunaannya pun hampir sama dengan rectangle tool. Jadi, apabila teman-teman sudah mengetahui rectangle tool, pasti sudah mengetahui bagaimana penggunaan dari ellipse tool ini. Kita delete dulu ya, rounded rectangle 1 ini. Kita tekan C plus U, supaya dia mengganti menjadi ellipse tool seperti ini. Kemudian di bagian atas sama seperti yang lainnya ya. Ada shape, fill, stroke, fill option. Disini baru tuh ada path option ya. Sama persis. Disini kita drag seperti ini untuk pembuatannya ya. Kita bisa tarik ke atas, ke bawah untuk membuat bagian lonjong seperti ini. Kalau kita ingin membuatnya menjadi lingkaran, kita bisa tahan shape di keyboard. Maka secara otomatis dia akan menjadi lingkaran penuh seperti ini. Kalau kita tekan ALT di keyboard, maka dia akan membentuk lingkaran fokus dari tengah seperti ini. Kalau kita lepas ALTnya, maka dia dari sudut kiri atas ke bawah seperti ini. Penggunaannya sama ya dengan rectangle tool, jadi gak perlu banyak kali kita penjelasan dari ellipse tool ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat yaitu polygon tool. Polygon tool yaitu tool yang berfungsi untuk membuat objek dalam segi banyak. Maksudnya segi banyak disini, kita bisa mengatur segi berapa yang ingin kita mau di dalam shape tersebut. Misalnya kita buat titiknya menjadi 5 ya disini. Maka secara otomatis dia akan membentuk 5 titik seperti ini. Kita coba ganti pilnya menjadi hitam ya supaya kelihatan. Pengaturan dari titik tersebut bisa kita atur dari side seperti ini. Dari side sini ya. Kita bisa atur. Misalnya kita membuat menjadi 8. Enter. Lalu kita coba seleksi lagi. Maka secara otomatis dia akan membentuk 8 sudut seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan tool ini ya. Bila ingin membuat persegi 5 atau persegi 8 seperti ini. Penggunaan dari yang lain pun hampir sama ya. Tapi berbedanya disini di bagian properties. Ada yang namanya feather yang bisa membuat garis tersebut menjadi tidak tegas atau menjadi blur. Kita contohkan disini ya. Kita mesti berada di polygon 2. Kita coba hapus polygon 1 ini ya. Supaya fokus di dalam polygon 2 saja. Kita coba klik seperti ini. Kita drag ke samping. Maka secara otomatis garisnya akan menjadi blur seperti ini. Di dalam rectangle tool dan rounder rectangle tool dan ellipse tool tidak ada fitur padder ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini di bagian polygon tool saja. Oke. Sidesnya bisa kita atur sesuai kemauan kita ya. Misal 32 disini. Kita klik. Maka disini tuh menjadi kecil-kecil ya. Nampak nih bagian titik-titik ini. Itu mengenandakan shape yang kita buat ya seperti ini. Ctrl Z. Di bagian path option berbeda dari rectangle tool dan lainnya. Disini ada yang namanya radius ya. Bisa mengatur ukuran radius tersebut. Kita lihat di bagian rounder sini ya. Polygon 2 ini. Kita kembalikan padernya menjadi 0 pixel. Kemudian kita pergi ke path option nya ya. Disini ada yang namanya smooth corner ya. Kita kembalikan 5 seperti ini. Enter. Kemudian disini tuh ada yang namanya star ya. Apabila kita klik seperti ini. Maka dia akan membentuk bintang. Kita bisa membuat bintang di dalam Photoshop ini dengan menggunakan polygon tool. Kita harus klik di bagian star dulu supaya mengaktifkan dari fitur ini. Indensize by ini. Untuk mengatur sudut ketumpulan dari si bintang tersebut. Misalnya kita buat menjadi 90 ya. Enter. Kita coba seleksi. Maka dia akan menjadi cungkring seperti ini. Menjadi kurus seperti ini bintangnya. Kita buat 20. Enter. Bintangnya akan menjadi gemuk seperti ini. Kemudian disini ada yang namanya smooth indent ya. Dia akan membuat lengkungan garis ke dalam seperti ini. Kita bisa atur juga melalui indent set by ya. Kita coba kan 80. Maka lengkungan ke dalamnya menjadi lebih dalam seperti ini. Itulah tadi penggunaan dari polygon tool. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Fitur-fiturnya sama dengan rectangle tool. Hanya perbedaannya sedikit saja. Setelah perbedaan dari polygon tool yang sudah saya jelaskan pada teman-teman semua. So kita akan jelaskan tool yang selanjutnya yaitu line tool. Line tool itu tool yang berfungsi untuk membuat objek berbentuk garis di Photoshop. Jadi tool ini tuh berfungsi untuk membuat garis di Photoshop. Oke kita akan contohkan bagaimana penggunaan dari line tool tersebut. Kita bisa menggunakan line tool tersebut dengan cara tekan C plus U hingga dia berganti menjadi line tool seperti ini. Di dalam toolbar optionnya ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman coba gunakan untuk menggunakan si line tool tersebut. Di sini tuh sama dengan rectangle tool ya. Ada shape, path, pixel, field, stroke dan lain-lain. Penggunaan dari line tool ini fitur-fiturnya hampir sama dengan rectangle tool. Hanya saja di line tool ini kita hanya bisa membuat garis pada tool tersebut. Oke kita akan contohkan bagaimana penggunaan dari tool ini. Kita tinggal klik di sini kemudian kita tahan kilikan tersebut sampai garis yang kita inginkan seperti ini. Kira-kira panjangnya contohnya seperti ini ya. Maka secara otomatis dia akan membentuk garis seperti ini. Kita perdekat, kita tekan U lagi. Kita coba ganti stroke-nya menjadi hitam seperti ini. Lalu kita buat tebalnya menjadi 5 seperti ini. Pilihnya kita kosongkan ya. Kita perdekat, maka secara otomatis dia akan ada garis tipis seperti ini. Untuk mengatur tebal garis tersebut, kita tidak bisa mengaturnya dari sini ya. Kita harus mengaturnya dari weight-nya sini. Misalnya kita buat 8, kita seleksi seperti ini. Kita klik kita tahan. Maka secara otomatis dia akan membuat garis tebal seperti ini. Apabila kita membuat weight-nya 8px seperti ini. Misalnya kita buat satu, maka dia akan menjadi tipis seperti ini. Dalam penggunaan si line tool tersebut. Kita bisa mengatur dari weight dan height-nya ya di sini. Melalui dari garis ini. Penggunaan tool ini di sini ada yang namanya path option ya. Kita bisa membuat panah pada line tool tersebut. Misalnya kita klik start di sini. Kita klik tahan seperti ini. Maka secara otomatis dia akan membuat panah dari mulai kita klik tersebut. Seperti ini. Kita bisa membuat panah dari depan hingga terakhir kali kita klik dengan cara men-checklist di bagian end seperti ini. Kemudian kita seleksi seperti ini. Maka di bagian pertama dan terakhir akan berbentuk panah seperti ini. Apabila kita menggunakan fitur dari start dan end ini. Di sini ada width ya. Width di sini berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya kepala anak panah ini. Misalnya kita buatnya menjadi 1000. Maka secara otomatis kepala anak panah tersebut akan menjadi lebih besar seperti ini. Apabila kita membuat ukurannya menjadi 1000 seperti tadi. Oke. Length di sini berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya anak panah. Misalnya kita buat dia menjadi 50 ya. 50%. Maka si anak panah tersebut akan gamepad seperti ini. Kita perbesar ya. Menjadi lebih. Menjadi sangat tipis seperti ini. Untuk itu kita bisa mengaturnya lagi secara semula. Menjadi 1000 ya contohnya. Maka dia akan kembali seperti semula. Atau normal. Contoh PT di sini berfungsi untuk mengatur ketajaman dari anak panah tersebut. Misalnya di sini Contoh CPT nya kita buat menjadi 50%. Kita klik. Maka sudutnya akan tajam seperti ini. Itulah kegunaan dari Contoh PT pada line tool. Kita coba uncheck list di start dan end nya ya. Supaya kita membentuk garis saja seperti tadi. Misalnya sudah terklik seperti ini. Garisnya. Kita ingin memanjangkannya lagi ke atas. Kita bisa dengan cara Ctrl T. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Maka secara otomatis garis tersebut akan menjadi panjang. Untuk membentuk garis lurus. Kita bisa tahan shift di keyboard. Maka secara otomatis dia akan menjadi garis lurus seperti ini. Kalau kita lepas shift nya dia akan membentuk bebas seperti ini. Kalau kita tahan shift plus control. Dia akan membentuk sudut seperti ini. Sesuai ke mount kita ya. Di sini akan tampil juga sudutnya. 38,3 derajat hingga seterusnya. Sesuai kebutuhan kita. Kemudian di bagian properties kita coba lihat. Di sini ada fitur padder nya ya. Kita bisa atur. Tapi kalau di padder di line tool ini tidak terlalu kelihatan. Semakin kita besarkan maka garisnya akan hilang seperti ini. Ini adalah penggunaan dari line tool di Photoshop. Jadi teman-teman bisa coba sendiri fitur yang ada di line tool tersebut. Untuk teman-teman gunakan di dalam pengeditan teman-teman semua. Kemudian yang terakhir ada yang namanya custom shape tool. Custom shape tool yaitu tool yang berfungsi untuk membuat objek shape dalam bentuk sesuai kemauan kita. Jadi apabila kita ingin membuat shape baru di Photoshop. Kita bisa membuat menjadi custom shape tool. Jadi kita bisa menggunakannya secara berulang-ulang di Photoshop. Oke kita akan coba bagaimana penggunaan dari custom shape tool tersebut. Kita klik shape plus U. Maka secara otomatis dia akan mengganti ke shape tool seperti ini. Kemudian di bagian atas sama semua ya fitur-fiturnya dengan rectangle tool. Kita akan coba ke bagian pet option. Di pet option sama dengan si rectangle tool ya. Kalau teman-teman sudah mengetahui rectangle tool maka udah tahu nih pet option dari si custom shape tool tersebut. Kemudian di bagian shape di sini akan banyak pilihan shape ya. Kalau di Photoshop CC 2020 maka akan ada banyak pilihan shape di sini ya. Kalau di CS3 dia lebih sedikit pilihan shape nya. Oke kemudian kita akan coba buat custom shape sesuai kemauan kita. Kita akan gunakan pertama rectangle tool. Kita hapus dulu ya semua shape di layar ini ya. Kita tahan shape. Lalu delete. Kita buat pertama dulu kotak. Kita ganti pilnya menjadi warna hitam. Kemudian kita buat kotak lagi. Oh iya kita buat dia menjadi combine shape. Seperti ini kotak. Lalu kita klik sini lagi kotak. Klik track sini lagi. Klik track. Hingga membentuk objek seperti ini. Kita masih berada di layar rectangle 1. Supaya membuatnya menjadi custom shape. Kita klik kanan. Kemudian di sini ada yang namanya define custom shape. Berarti membuat custom shape baru. Kita buat namanya kotak baru. Lalu enter. Oke. Kemudian kita pergi ke custom shape tool. Kita klik di bagian panah ini. Maka secara otomatis dia akan ada di paling bawah seperti ini. Shape yang kita baru buat tadi. Kita klik. Kita gunakan sesuai kemauan kita ya. Kita bisa atur ukurannya. Bentuknya. Panjang lebarnya. Seperti ini. Sesuai kemauan kita. Oke. Untuk membuat cara cepat ya. Penggunaannya. Kita klik kanan. Maka secara otomatis dia akan mengarahkan ke tempat penggunaan shape shape di Photoshop. Disini akan tampil ya. Shape shape yang ada di Photoshop. Apalagi di Photoshop CC 2020. Disini sedikit banyak ya. Mulai dari animal, boot, flower, sampai ke pohon. Itu ada di Photoshop CC 2020. Oke. Itulah tadi penjelasan ke enam tool tersebut. Semoga teman-teman semua mengetahui penjelasan dari ke enam tool tersebut. Supaya teman-teman lebih mengetahui tentang ke enam tool ini. Teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Bagaimana penggunaan tool tersebut. Dan bisa bereksperimen tentang bagaimana penggunaan di dalam pengeditan di Photoshop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Bagikan ke teman-teman sekalian semua yang ingin belajar Photoshop. Terutama bagi pemula. Di channel ini saya akan memberikan semua tips dan trik bagaimana cara mengedit di Photoshop. Khusus untuk pemula hingga mahir. Oke. Untuk itu. Seperti biasa. Salam koncoy. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapa kritika tersebut. Seercai tema mulutnya. Selamat menikmati. Saturnal. Siapa kritika? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.